Bayi berusia 2 bulan di kawasan Kebonceruk, Jakarta, Parat, diduga tewas usai tersedak pisang yang diberikan ibunya. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengidap penyakit tertentu. Jenasa Azara Hussaini, bayi berusia 2 bulan tersebut, telah dimakamkan di tempat pemakaman umum kedoya Jakarta Barat. Buah hati dari pasangan Yunisari dan Hussaini ini meninggal dunia, diduga tersedak pisang yang diberikan ibunya minggu malam. Menurut sang ayah, Hussaini korban dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit tertentu. Saat kejadian, sang ibu tengah menyuapi korban bersama saudara kembarnya. Sontak kematian bayi malang tersebut mengejutkan warga di jalan Bineka Kedoya Utara Kebonceruk, Jakarta Barat. Pisang, tersedak makanan. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya tidak terselamatkan. Petugas kepolisian telah melakukan olah TKP dan memeriksa kedua orang tua korban sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, INews, melaporkan.